Kita wali sekitar penulian pagi dengan informasi pertama Pemirsa menjelang libur natal dan tahun baru 2017 Satuan Lalu Lintas Portaus Bandung bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Terminal Lui Panjang Kota Bandung Senin Siang Hasilnya, sejumlah armada bus lintas kota yang dinyatakan bermasalah terpaksa dikandangkan dan dilarang untuk beroperasi Sejumlah bus lintas kota dinyatakan bermasalah selain tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan juga dinilai tidak layak jalan Bus bermasalah tersebut dikandangkan dan tidak dapat beroperasi Berangkah operasi Lilin Lodaya, Natal dan Tahun Baru kita laksanakan kegiatan pemulisan kendaraan di Terminal Lui Panjang ini adalah untuk mengantisipasi mengantisipasi angkutan pada saat Natal dan Tahun Baru baik dari Bandung mengarah ke Jakarta ataupun Bandung mengarah Sukabumi ataupun sebaliknya kita harus betul-betul kendaraan bis ini adalah safety Menurut Kabin Angkutan dan Terminal di Subkota Bandung, Yosef kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya seperti Hari Raya Ilul Fitri dan Natal Bus yang bermasalah untuk sementara akan dikandangkan dan akan kembali dioperasikan setelah dianggap laik beroperasi Dan Tahun Cek itu memang rutin kita berkala kita lakukan tapi kita sesungguh ini kita lebih spesifik karena ada lima item dari yang sama disampaikan juga oleh Pak Kesat jadi mulai dari bang ke depan itu harus konsinil ya, tidak boleh kokanisir kemudian juga spirometer jadi kelengkapannya termasuk lapu juga itu harus beroperasi dengan baik kemudian juga rem tangan rem tangan itu harus jalan kemudian juga atur sepedibel memang harus ada kemudian juga ini yang administrasi ya itu masalah perlengkapan juras tidak kini pun dilakukan petugas terkait adanya larangan armada bus untuk tidak melewati jembatan Cisomang jembatan Cisomang mengalami pergeseran dan angkutan bus dialihkan menuju Cikamuning atau jalan lama sehingga tingkat kelayakan armada bus harus optimal demi keselamatan penumpang Yuwana Kurniawan, Bandung TV